Hai resisten yang pertamanya ya kemudian untuk resisten selanjutnya itu ada di mana Hai kembali lagi bersama saya Dento dalam academic news pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate untuk perdagangan hari ini ya kita lihat dari yang pertama adalah mengenai IHSG nya sendiri nah hari ini untuk IHSG di penutupan sesi 2 disini solid menguat di zona hijau ya teman-teman sementara untuk bursa Asia seperti Jepang dan Hongkong ini terkoreksi cukup dalam Nah untuk IHSG disini ditopang oleh saham-saham Big Caps seperti Big Bang ya di sini yaitu mengalami penguatan yang cukup signifikan yang terlihat dari net by asing disini nah asing masuk ke dalam Big Bang yaitu seperti BRI BCA BMRI dan juga BBNI nah kita lihat dari sisi teknikal IHSG disini sudah keluar dari breakout nya ya di sini terkonfirmasi untuk IHSG Nah kita akan membahas dari sisi sahamnya kali ini kita akan membahas dari sektor untuk bank ya disini atau banking disini kita lihat dari BBRI sendiri nah hari ini penguatannya ditutup sangat bagus ya teman-teman atau sangat cakep dan dengan volume yang rapi juga disini kita terlihat dari teknikal volumenya kemudian untuk harganya disini penutupannya itu berada di 3970 nah 3970 ini adalah posisinya posisi untuk resisten yang pertamanya ya kemudian untuk resisten selanjutnya itu ada di mana yaitu resisten selanjutnya itu ada di 44204 nah ini berada di sini nah kemungkinan untuk bila teman-teman belum punya boleh menunggu koreksiannya itu berada di zonanya ya zona 3970 ini ini adalah zona zona supportnya ya teman-teman nah kemudian untuk resisten selanjutnya itu ada di mana yaitu ada di 4603 nah ini ada di sini untuk resisten selanjutnya nah selanjutnya kita akan melihat untuk bank lainnya yaitu bank BBCA saham BBCA ini ditutup menguat juga teman-teman karena memang asing pada hari ini ini cukup masif untuk melakukan pembelian di sektor sektor banking ya di sini nah kita lihat dari volume juga cukup bagus kemudian ditutup naik yaitu sebesar 3% ya teman-teman Nah untuk selanjutnya untuk resistennya itu ada di mana yaitu resistennya ada di 35800 nah ini resisten pertama dan resisten keduanya itu ada di mana ada di 36900 nah ini untuk bank BBCA kemudian untuk supportnya itu ada di mana supportnya itu ada di 33100 ya ada di wilayah sini teman-teman untuk support dari saham bank BBCA nah selanjutnya kita akan melihat dari dari saham bank BBNI ya BB ini juga sih di sini sangat menarik juga untuk penutupan hari ini yaitu penutupan di angka 5700 ya naik sebesar 6,5 persen Nah selanjutnya dari sisi volume juga sudah tinggi ya di sini teman-teman dan untuk resisten selanjutnya itu ada di mana yaitu ketika teman-teman belum punya nah boleh membelinya itu di kisaran harga 5800 ya teman-teman jika memang belum punya itu boleh break atau menunggu saat koreksiannya yaitu di sekitar harga 5500 atau 5600 ini rentangnya di sini teman-teman Nah selanjutnya untuk resistennya ada di mana yaitu ada di 6350 ini untuk resisten pertamanya teman-teman dan resisten selanjutnya ada di mana yaitu ada di 6600 nah ini resisten selanjutnya Nah teman-teman jika memang belum punya boleh menunggu koreksiannya di sini dan kita selanjutnya akan membahas bank BBM apa BMRI ya Nah BMRI juga sama karena memang asing sudah masuk di bank-bank ini ya di Big Bang ini karena memang asing ini mengkoleksi sampai dengan akhir tahun atau dengan namanya January efek ya teman-teman Nah kita lihat di sini untuk bank BMRI penguatan hari ini yaitu 6950 ini ini ditopang dengan kenaikan 1,5 persen nah selanjutnya untuk secara teknikal ini seperti apa jika teman-teman belum punya barang di sini yaitu supportnya ada di mana yaitu supportnya ada di 6350 Kenapa karena ini tadinya adalah resistennya ya ini resistennya kemudian ini menjadi support teman-teman di daerah sini kemudian selanjutnya resistennya ada di berapa ada di 6850 nah ini untuk resisten selanjutnya dan resisten keduanya ada di mana yaitu ada di 7450 nah kemungkinan kalau kita sampai akhir tahun semoga target pencapaiannya itu ditutup 6850 ya ini semoga untuk bank-bank besar ini bisa dilirik juga ya teman-teman Nah demikianlah untuk sektoral banknya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.